Beberapa hari lalu, masyarakat melaporkan pembegalan di sekitar jembatan ganda Sungai Landak di Kecamatan Pontianak Utara karena suasana jembatan yang gelap. Pemerintah Kota Pontianak segera merespons melalui Dinas Perhubungan Kota Pontianak dengan langsung melakukan penggantian lampu di sekitar badan jalan sebelum jembatan. Sementara penerangan di jembatan masih dalam pemeliharaan balai pelaksanaan jalan nasional. Selain itu, Dishub juga berencana memasang kamera pengawas di sekitar jembatan. Saat ini, Dishub Kota Pontianak sedang melakukan penggantian untuk memasang fiber optik dan kamera pengawas di jembatan ini.